Intro Saya berada di Amerika untuk menggali kisah-kisah inspirasi dari negara ini. Negara yang menjadi impian bagi banyak orang untuk datang kemari lalu memperbaiki kehidupannya. Mereka berjuang dari bawah hasil atau kisahnya cukup menggembirakan tapi juga ada sisi-sisi yang mengharukan yang membuat kita bisa mendapatkan inspirasi bagaimana ia mencapai keberhasilannya. Salah satu kisah inspirasi adalah pasangan yang menikah 60 tahun dianggap sangat bahagia dengan ukuran boleh dikatakan hampir tidak pernah bertengkar selama 60 tahun. Pasangan James Bond disebut begitu mirip dengan James Bond tapi James Bond ini diwawancarai. Apa rahasianya bisa hidup bersama selama 60 tahun tanpa pertengkaran? Lalu Bond bercerita bahwa 60 tahun yang lalu mereka menikah lalu bulan madu mereka pergi berwisata mereka pergi menunggangi kuda istrinya yang lembut, senyum, naik kuda kudanya terpeleset lalu jatuh istrinya membangkitkan kuda itu kembali menatap dengan tajam, dengan senyum yang lembut dan berkata satu kali lalu naik kuda lagi dilanjutkan dan tersandung lagi itu kuda istrinya, istri saya dia berkata tetap tersenyum manis dia tatap itu kuda dengan sangat tajam lalu berkata dua kali mereka melanjutkan wisatanya dengan berkuda dalam perjalanan pulang maka kudanya terpeleset lagi lalu jatuh untuk yang ketiga kalinya maka dengan tetap senyum manis istri ini mengambil pistol dari tasnya dan ditembak itu mati kuda Jones berkata wah saya kaget luar biasa saya marah dengan istri saya apa-apaan di kamu ini kamu teka-tekanya membunuh kuda ini bla 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 dan seterusnya maka istri saya Jones berkata menatap saya dengan lembut dengan tajam lalu dia berkata satu kali nah setelah itu saya tidak pernah memarahinya kembali apa inspirasi dari kisah ini ternyata segala sesuatu yang kelihatan itu belum tentu begitu yang sebenarnya yang terlihat bahagia ternyata menderita selama 60 tahun karena takut untuk menegur istrinya takut kalau hitungan itu melewati kedua yang ketiga dor tembak mati gitu ya nah menikah adalah hidup bersama jangka panjang maka seharusnya dijalani tanpa ketakutan jika salah satu tertekan maka bisa saja bertahan 60 tahun tapi sesungguhnya salah satu menderita karena itu mari kita belajar untuk tidak menekan orang lain apalagi kalau itu adalah pasangan kita sendiri yang kita akan hidup bersama-sama selama 60 tahun bisa saja kita bahagia dengan menekan orang lain tapi masalahnya apakah pasangan kita menjadi bahagia ada orang yang bisa menyimpan penderitaan dengan tertekan selama 60 tahun tapi ada juga yang tidak sanggup lalu bercerai di tengah jalan sakit jiwa atau penyimpangan-penyimpangan perilaku yang lain banyak laki-laki yang tertekan akhirnya menyalurkannya lewat diam-diam dia selingkuh lalu istrinya yang kaget-kaget bahwa suami yang selama ini baik ternyata tahu-tahu hasil selingkuhannya sudah sekolah SMP atau hal-hal yang mengejutkan lainnya karena itu mari kita hidup ini belajar menghargai perasaan pasangan kita masing-masing inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Amerika salam dasyat luar biasa selamat menikmati